Tapi yang paling efektif hari ini memenangkan orang Muslim adalah Bapak ini. Supaya banyak orang Islam seperti Bapak ini akhirnya bertoba. Jadi, kalau kita sepakat, Bapak ini jadi pendeta di Youtube itu. Dan kebutuhannya kita backup. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat, kebutuhan kita backup. Kita cari kemana-mana. Dan kalau ada yang hantam Bapak ini, kita lindungi dia. Biar dia bebas berperang memenangkan orang-orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami, Tukang Nyimak. Sahabat di video ini, Pendeta Saifuddin Ibrahim bocorkan rahasia besar untuk memerangi umat Islam. Baik sahabat mari kita simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di skip biar terhindar dari salah faham. Bila berkenan berikan komentar yang membangun, selamat menyaksikan. Ini gak dilihat kan? Hal itu ya, kita percaya bahwa semua kita adalah keluarga dalam Tuhan. Tapi ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di California, Los Angeles khususnya. Malah tidak malah, kita pasti bertemu. Kita mungkin pelayanan bersama-sama. Kami semua di sini merasa siapa lagi yang menolongkan kebukan kita-kita. Jadi terbuka untuk pelajar-pelajar yang mau undang, silahkan. Cuma kami sedikit ada sediskusi sedikit ya. Mungkin saya minta Pak Tarikian ya. Singkat aja ya. Ini ada rencana ke depan untuk pelayanan lagi. Ke depan saya minta maaf. Jangan di like dulu ya. Nanti karena gak bisa like. Oke, di pending dulu like-nya. Sedikit, karena ini kita menyangkut kita semua ada di tempat ini. Saya tadi pagi baru korban di Anius. Anius, saya buatkan sebentar Pak. Saifuddin dapat teguran untuk tidak live streaming karena ini menyangkut kita semua ujar salah seorang jemaat yang menghampirinya. Lalu Saifuddin mengatakan ia padahal mengabaikannya, sehingga orang di pinggir Saifuddin membisik. Biarin aja jawab Saifuddin. Sudah pasti jemaat gereja semua takut bila live karena mereka memberi dukungan mendorong Saifuddin. Saifuddin untuk menjadi paling depan menyerang Islam. Jadi masih sering korban di televisi Indonesia. Nanti gak bisa balik. Jadi, saya ini pengterci Pak, pengenci Adi. Saya penci bapak ini. Baru dua minggu lalu saya bertobat. Jadi waktu, jangan dilepkan ya. Nanti saya gak bisa lagi ke Indonesia. Saya masih korban balik. Hanya bapak ini yang sanggup. Kita mana sanggup. Jangan dilaipkan ya nanti saya gak bisa pulang ke Indonesia. Ujar yang memberi kesaksian. Dan dia mengaku suka mengisi di televisi swasta di Indonesia. Ada apa ya sebegitu takutnya bila live padahal bila merasa berbicara kebaikan. Kenapa takut live? Ada apa dengan mereka? Jadi bapak ini pertama bertobat, dia ke Batam. Tentu sama Pak Ruben Lalang. Ruben Lalang ini alumni Al-Hajar Mesir. Orang Kristen. Jadi Pak Ruben Lalang membawa bapak ini ketemu dengan saya. Karena kita dari dulu dimisi pendekatan kita, anjar kita. Kita bicara kontekstualisasi dan sebagainya. Baru waktu bapak ini di bawah, pendekatan bapak ini bagi Al-Quran. Kok saya gak paham? Beda pedang dia. Dan ternyata Alkitab itu bicara soal kasih. Al-Quran bicara soal pedang. Jadi saya gak suka. Saya mikir, ah ini membuat orang Islam marah aja sama orang Kristen. Ternyata Alkitab itu berbicara soal kasih. Al-Quran berbicara soal pedang. Saya tidak suka abi ini membuat orang Islam marah. Ujar yang memberi kesaksian. Kasih? Kasih, kasih-kasih apa yang dibawa oleh Saifuddin dan kawan-kawan? Bila benar ajaran kasih tidak mungkin Saifuddin menghina mencaci memaki. Jadi kasih apa yang dijajakan Saifuddin dan kawan-kawan? Lalu Islam berbicara soal pedang. Bila kami umat Islam tidak punya kasih hanya pedang mungkin tetangga kami yang beragama Kristen sudah habis kami libas. Buktinya sampai sekarang gak ada yang kami libas aman-aman saja. Nih hei, paplototin nih ada umat Kristen yang memberi kesaksian biar sampean tidak fitnah melulu. Pengalaman saya, saya itu hidup dari lahir, itu di tengah-tengah umat Islam. Dari seratus kakak itu cuma kami yang Kristen. Saya dicubit sekalipun gak pernah. Terus saya harus mau ikutin omongan orang yang bilang Islam itu melarang ibadah, Islam itu jahat. Saya harus ngikutin itu. Gak bisa, saya udah ngalamin bro. Islam itu tidak seperti yang kalian katakan. Saya harus menyatakan apa yang saya alami. Gak boleh. Gak boleh saya menyatakan apa yang kata orang. Saya alami itu yang saya perjuangkan, itu yang saya pertahankan. Di Maluku sana juga, mereka beribadah, jalan-jalan di jalan besar nih, pakai salib. Kita gak bilang, gak boleh kayak gitu loh. Kalian gak mulai. Yang penting semua komunikasi sih sebenarnya. Yang penting kita bagaimana dengan lingkungan kita, kita bagaimana dengan orang lain. Saya ambil contoh gini deh, biar teman-teman yang dengar ini ngerti ya. Contoh nih, kita yang kayak kejadian di inilah, di satu daerah ya. Contoh nih, misalnya Bang Bob gitu. Dia lagi buat acara, tiba-tiba karena gak punya izin, didatangi nih oleh Bang Brewo gitu kan. Ditanyain, Bang Bob, mana izin Anda gitu. Terus Bang Bob ternyata gak ada izin. Terus Bang Brewo bilang, wah ini terpaksa kita bubarkan kalau gak ada izin gitu kan. Terus Bang Bob bilang, ya kau bubarkan lah, kurekam kau, kurekam kau gini liat kan. Kufideokan, kubuat viral kau. Banyak kenalanku orang-orang hebat. Awas kau gitu kan. Menurut teman-teman. Ya, Bang Brewo akan mundur. Ya, akan bilang, oh yaudah, yaudah. Saya ngalah saja gara-gara udah direkam. Atau malah Bang Brewo tambah marah. Harusnya kan yang dilakukan sama Bang Bob adalah apa? Yang komunikasilah bagus-bagus. Ya, tolong dibantulah kan kita tetangga. Ya, dilakukanlah pendekatan-pendekatan gitu. Jadi, janganlah istilahnya bikin-dikit nganggar-nganggar, punya inilah, punya itu. Itu yang terjadi. Kemarin tuh ada ya, ibu-ibu tuh suatu ngerekam, dia bilang, awas kau ya. Kau tahu kenalanku orang-orang hebat gitu. Saya sampai, aduh, ya sedih gitu. Orang-orang yang seperti itu. Nah lo jadi yang membawa ajaran dan mengamalkan kasih itu siapa sebenarnya? Masa kalian orang sekolahan diam di Amerika sebotol itu? Buktikan woy, woy buktikan. Jangan asal bacot. Barusan Bang Bob asli beragama Kristen. Lalu Bang Julius dia seorang mualaf. Apa yang dia katakan? Nah kalian yang ada di gereja dengan Saifuddin malah memandang umat Islam tidak baik bahkan mau diperangi. Orang yang kesaksian ini ngomong sama halnya dengan pemecah belah kerukunan umat beragama. Jadi sebenarnya, aduh ini dipakai tukang menggunakan pedang yang berbeda. Amin. Kalau kita lihat Daud, waktu dia bunuh gulian, tidak pakai pedang Israel. Dia pakai pedang gulian, membunuh gulian. Jadi pedang Pak Abini, Abini untuk memenangkan orang-orang Islam itu. Jadi kita, jangan paksa dia bekerja. Biarkan dia main pedang di sana. Kita beka. Amin. Kita jangan kelihatan. Karena itu gak dunia kita. Kita gak paham Bapak ini. Dia bilang, ada gak berkobat. Kupukul biar terima Yesus. Kita gak paham. Kita juga tidak paham kalau mereka mengatakan darah orang murtad itu halal. Bisa disembelih mereka. Hanya Amin yang paham itu. Jadi, kesalahan saya juga. Waktu Jusuf Roni itu bertobat. Kita paksa dia jadi orang Kristen. Jusuf Roni, pedangnya tak berguna lagi. Jusuf Roni gak dihitung orang Islam lagi. Karena kita paksa dia, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Dia berubah kayak kita. Kita dombakan sehingga ini agak susah. Jadi, baru saya bilang, maafkanlah saya, Amin. Dari dulu. Saya 17 tahun benci sama Bapak. Memang tak pernah diunggapkan. Tapi, saya bilang, gimana kalau Amin. Kita buat ajalah gereja Amin. Gereja Yudu. Mungkin namanya Jemaah, entah apa. Amin ini pendetanya di situ. Dia berubah-ubah asa Arab pakai Al-Quran. Bagi pedang itu. Asal dia ngomong. Ribuan orang Islam mendengar. Ada dua jenis pendengar. Pembenci dan yang suka. Tapi kalau Amin pakai Al-Kitab. Siapa yang dengar? Orang Islam tak percaya Al-Kitab kita. Jadi, kalau kita paksa dia pakai Al-Kitab. Gaya Al-Kitab. Sudah nggak nyambut. Jadi, saya bilang, Amin. Aku minta maaf. Tapi, Amin punya impian. Ini aja lagi kalau cocok. Di mana? Amin tetap lagi di situ. Ya, bahasa mirahnya. Berani mereka pakai perang itu. Kami orang Kristen membackup Mama. Tapi, kami nggak bisa di depan. Kita di depan. Saya nggak berani muncul ini. Besok saya nggak bisa lagi. Kok balik telebisi di sana. Saya pulang langsung ditangkap. Tapi, kalau Amin ini. Kalau dia ngomong bahasa dari Al-Quran itu. Seluruh dunia bisa dengar. Jadi, kita bilang. Kita bantu Amin ini. Menderikan gereja terbesar di dunia. Bapak ini pendetanya. Dia pun bahwa bahasa Arab pakai Al-Quran. Tapi, kita para mantan pembenci dia. Kita juga benci juga sama dia. Karena nggak masuk di kita. Mana kita masuk bilangnya tadi kan. Gimana kami? Kalau dia berdebat lama-lama nggak bertobat. Kepukul dia supaya bertobat. Bertobat juga 300. Nggak ada yangnya. Benci dan pikir. Ada juga yang begitu. Sweet Galsworth. Sweet Galsworth itu. Kalau ada orang sakit perut. Dipukul dia. Dan kita nggak buat itu di gereja. Jadi, kita tidak paham pendampak. Bapak ini. Jangan kita paksa dia seperti kita. Kita pun tak bisa seperti dia. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah. Jangan dia berperang di luar sana. Tapi, kita backup dia. Saifuddin di depan untuk menyerang Islam, mereka hanya mendanai dan jangan nonghol. Inilah ajaran kasih. Sahabat harus tahu ya inilah ajaran kasih yang sebenarnya. Kasihan juga sama Saifuddin ditumbalkan untuk menyerang Islam. Sedangkan mereka diam hanya membackup dana dari belakang. Ingat sahabat inilah ajaran kasih yang mereka jajakan. Kasihan Ya Saifuddin dibotolkan. Jadi, saya udah berani berdebat. Kalau ada yang kan itu, ayolah. Aku pembenci 17 tahun, ya cukup lah. Jadi, kalau gimana teologi yang membenci Bapak ini, ayo. Saya gini-gini dokter juga. Ya, dokter teologi juga. Dari belakang, dari depan, di bokor-bokor ya. Saya S2 di Singapur. Fisiologi dan S3 dokter. Jadi, saya membenci Bapak ini dari pandangan teologi saya. Tapi, sampai Tuhan katakan, Eh, kalau kau paksa dia pakai Alkitab, tak berhubungan dia menjangkau orang Islam. Jadi, biarkanlah kita ustadzkan kembali Bapak ini. Biarkan dia ustadzkan semua orang Islam di seluruh dunia. Biarkan dia pakai Al-Quran menghantar mereka. Oh, kau bisa pakai Al-Quran? Bisa. Dalam buku Roma malahan dikatakan, Tanpa Taurat pun, kalau ada orang di hatinya ada firman Tuhan, itu nanti yang dipakai Tuhan menghakimi dia. Itu di buku Roma itu ada. Roma 2.15. Pendeta kita semua ada di situ. Ya, bu. Bukan di membuat ayat gitu. Sehingga, setelah pakai orang itu, orang, orang Jahudi yang menjadi Kristen, dia pakai Taurat kok. Di Taurat itu muncul tentang Yesus. Di Al-Quran itu, bicara juga tentang Yesus. Di anak perjanjian di Papua, juga bicara tentang Yesus. Di Al-Quran itu pun ada tentang Yesus. Jadi maksud saya, ini unsuran saya bagi kita semua, setelah kami berdamai, Sorry Pak ya, 17 tahun. I hate you, but it. Ya sudah, jadi saya lama. Jadi kalau orang nggak bisa terima Bapak ini, saya bisa paham, saya juga nggak suka. Tapi yang paling efektif hari ini, memenangkan orang Muslim, adalah Bapak ini. Karena asal dia live, buat orang-orang Muslim yang dia. Jadi tetaplah kita panggil dia, Ustaz, jangan terletakan dia. Jangan kita Ustazkan dia balik. Saya bilang, saya bilang jangan terlalu gedek, gue bilang. Biar dia, kan rencana kita, supaya bukan dia hanya jadi kerja, supaya banyak orang Islam, seperti Bapak ini. Akhirnya berkoba. Jadi, kalau kita sepakat, Bapak ini jadi pendeta, di Youtube itu, dan kebutuhannya, kita berdekat. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat, kebutuhan kita berdekat. Kita cari kemana-mana. Dan kalau ada yang hantam Bapak ini, kita lindungi dia. Biar dia bebas berperang, memenangkan orang-orang Islam. Supaya rencana kita banyak orang Islam, seperti Bapak ini bertobat, jadi kebutuhannya kita backup. Kebutuhan keuangan, kebutuhan tempat tinggal kita backup. Kita cari kemana-mana, biar dia bebas berperang, memenangkan orang Islam. Ujarnya, gila juga nih orang strateginya, kasih seperti ini, mengorbankan Saifuddin, demi kepentingan agamanya. Nah, saya lah, live aja tak berani. Saya juga konbah di televisi, di Anius RCBI, begini masuk. Beda saya konbah dari pesan kasih. Bapak ini konbah dari pesan pendam. Dua-dua ngebawa orang di sologam. Ya kan ini bisa kita konbah. Kalau kau tak bertobat, ke neraka, bertobat juga. Jadi maksud saya, yang manapun dibagai Tuhan. Jadi sekaligus, inilah perdamaian kami. Saya bilang, Pak, tapi, kalau aneh, hantar Bapak kali ini, biar lapian bela, sudah cukup 17 tahun, takut pembenci Bapak. Jadi, kalau kita sepakat nanti, biarkan lakukan itu, Bapak ini jadi pendeta, gereja, janggereja, jemaah, apalah, sebuah dunia, ya korban pakai Al-Quran, bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Inggris, semua kebutuhannya, tidak salah. Nah itu yang kami diskusikan. Terima kasih Pak. Demikian sahabat ternyata, seperti itulah mereka, yang menjajakan agama kasih, yang ingin memerangi umat Islam. Jadi siapa sebenarnya, yang berahlak, dan siapa yang tidak berahlak. Mari kita berpikir, dengan cerdas gunakan akal sehat, secara netral, agar bisa menjawab ajaran manakah, yang baik Islam atau Kristen, sedangkan Islam tidak pernah, di masjid ada orang, yang berbicara seperti barusan itu. Silahkan sahabat yang patut menjawabnya, kami yakin sahabat adalah netizen yang cerdas. Sekian dan terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.